Kisah drama Korea yang juga mengambil latar belakang kisah kolosal kerajaan Korea di masa kini ini menjadi daya tarik yang coba dihadirkan oleh sang penulis Baik Sang Hon yang juga telah melahirkan drama Korea dengan rating tertinggi di tahun 2017, Goblit. Di bintang Li Minho, Kim Go-Yoon, serta Wodo Hwan, film ini pun sempat melejit dengan rating 8,1 pada akhir Mei lalu. Drama romantis fantasi ini menutup kisahnya pada 6 Juni 2020. Jenji Sang Kreator menghadirkan cerita berbeda jadi penantian bagi pengagum drama Negeri Ginseng. Film Korea kini memang meroket. Di dalam negeri, drama penuh lika-liku ini, Pak Sihir menghipnotis penggemarnya. Totalitas penuh dari pemeran, alur cerita yang penuh dinamika, seolah magnet yang menarik peminatnya. Tak sampai di situ, kepastian jumlah episode di setiap drama seolah jadi klimaks di tengah penantian akhir sebuah cerita. Drama Korea kini memang tengah daik daun. Jadi candaan hingga ke dunia maya. Penggembara pun terus menanti kisah baru dari para pemerannya. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!